Jama'at haji ini yang pertama, mereka kan tiba di Madinah, mereka melaksanakan sholat-sholat arwah itu. Setelah itu mereka siap-siap untuk melaksanakan siaran perawatan. Tapi harapannya agar Jama'at haji itu bisa menjaga kejahatan, bisa menjaga kebijakan. Jama'at haji ini hari ini sama melaksanakan sholat, di Madinah? Ya, hari ini hari pertama. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ahlan wa sahlan, selamat datang di vlog Abun Kreato. Apa kabar kalian semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Salam sapa, salam hangat dari Tanah Sisi Madinah. Nah, jadi siang kali ini yang berkisaran di jam sebelah siang, insya Allah Abun Kreator dan Kang Asef, insya Allah akan melaksanakan sholat jumat di Masjidah Bawit. Dan sekaligus Abun Kreator akan menginformasikan suasana terkini, kegiatan apa saja yang dilakukan jama'at haji seketika tiba di Madinah. Dan ini hari pertama mungkin ya, jama'at haji melaksanakan sholat jumat di Masjidah Bawit. Dan kita lebih tepatnya sekarang masuk dari arah pintu gerbang Masjidah Bawit, Bab Salam. Di pintu 316. Kalau lurus, ke sebelah sana itu makam Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya. Nah, ini kita sapa. Petugas daripada? Jama'at haji. Masya Allah. Ayo siapa, Kang Asef? Assalamualaikum. Masya Allah, ini petugas haji Indonesia. Siba di Madinah? Iya, di sini. Saya sudah satu minggu di sini. Satu minggu? Nah, untuk jama'at haji? Terus hari kelimat. Jama'at haji tanggal 24 ke 24 ke masa atas ini. Berarti ini hari pertama sholat jumat di Masjidah Bawit ya? Masya Allah. Berapa ini loter pertama, haji? Kloternya sudah banyak, Pak. Dari pertama saja sudah 16 loter. Sekarang kemungkinan sudah sampai di angka lima bulan kloter. Mungkin lebih. Lebih ya? Mungkin lebih. Ini saya mohon iji untuk masukkan ke YouTube ya? Iya, silahkan. Untuk kegiatan, kemana saja untuk hari ini? Kegiatan kami stay-nya di sini, Pak. Stay di Masjidah Bawit? Iya, kami petugas di Masjidah Bawit. Oke, syukuran, haji. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pakistan yang bermukimin di Madinah. Meskipun tidak ada jemaah umroh, jemaah haji, jemaah Pakistan mendominasi di Madinah. Bisa dipilih nomor satu kan, Abun? Iya. Kamu ini seluruh. Kemungkinan lebih banyak mukimin Pakistan daripada warga negara Arab Saudi. Iya, Kang Asef. Iya, Kang Asef. Iya, Kang Asef. Oke, seperti biasa, sebelum Abun Kreator melanjutkan videonya, jangan lupa berlangganan channel Abun Kreator dengan cara klik like, subscribe, dan komen di bawah. Jangan lupa mampir ke channelnya. Jangan lupa di subscribe. Insya Allah, Abun Kreator dan Kang Asef akan menginformasikan suasana kedua Tanah Suci yakni Madinah dan Mekah. Dan seputar haji juga, Insya Allah, kita akan update terus. Insya Allah, doakan Abun Kreator dan Kang Asef agar bisa melaksanakan haji tahun ini. Amin. Dan tidak bosan-bosan kepada seluruh warga Indonesia, muslimin dan muslimat, di seluruh berbagai penjuru negara. Kami doakan dari Tanah Suci Madinah secara langsung, mudah-mudahan teman-teman semua dan keluarga tercintanya bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh, dan bisa mendatangi tempat-tempat yang bersejarah di kuatannya Nabi. Insya Allah. Oke, kita langsung fokuskan kemerah ke depan. Masya Allah, jemaah membludak lagi, Kang Asef. Nampaknya kita tidak kebahagiaan sholat di dalam Masin Dabau. Jemaah haji Malaysia sedang berbagi kurma di Tanah Suci Madinah, Masya Allah. Sekarang, sekarang ya. Indonesia, Indonesia. Nah, mungkin ini. Nah, ini jemaah petugas jemaah haji dari Indonesia. Masya Allah. Jemaah haji ini yang pertama, mereka kan tiba di majinah. Mereka melaksanakan sholat-sholat arbaid. Nah, sholat arbaid itu harus kesepakatan dengan buah-buahnya, dengan seksanya, hukum dengan majinah. Untuk menetapkan bayar kandil. Setelah itu, mereka siap-siap untuk melaksanakan siara kerauda. Siara kerauda. Siara kerauda itu tentu dia menggunakan pasri. Mereka menggunakan pasri. Itu juga dibuat oleh dakar. Dakar Madinah. Lalu, dakar Madinah akan disiapkan kepada petua kainor dan blogger. Sampai ini, mereka juga punya program untuk siara. Siara ke tempat-tempat yang punya siara. Misalnya, hukum, buah, 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 buah. Apalagi nanti kalau mereka melaksanakan Arminah. Arafah, Mesulalifah, Arafah, Mesulalifah, dan dunia. Apalagi cuaca sekarang, momen, mesul, mesul, panis. Nah, sekarang cuacanya mana? Dan di Mahathir ini, hari pertama, melaksanakan sholat di Mahathir. Iya, hari ini hari pertama. Pada di Mahathir, melaksanakan sholat di Mahathir. Mereka mau tanya, apakah kamu kemen di sini? Bisa? Jadi, buka seperti kami juga. Sangat suka. Perseratannya apa saja? Kemungkinan itu sama dengan sesuatu tengah-tengah berhubung. Karena mereka mempunyai kalian yang mempunyai bangsa Arab yang baru. Serta memahami biografis dan lokasi yang berada di pemerintah atau pemerintah. Jadi, proses yang mereka lakukan, sistem rekumpan yang mereka lakukan, sama dengan rekumpan yang kami lakukan di Indonesia. Jadi, melalui proses seleksi, mengajukan berkas, lalu ada wawancara, lalu melakukan di lapisan. Bahkan mungkin lebih lama, sekitar 4 menit ya. Kalau mereka mungkin lebih sekitar 9 menit. Karena mereka sekitar 9 menit. Jadi, lebih sekitar 9 menit. Jadi, lebih sekitar 9 menit. Jemaah akan berada di Madinah ini sekitar 8 hari. Karena hitungannya, 5 kali sholat, kali 8 adalah 40. Maka arpa ini tercapai. Oke, terima kasih ya. Iya, terima kasih ya. Ini dari channel Jemaah. Raguan Al-Jufri. Masya Allah. Terima kasih. 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 Terima kasih.